Halo semuanya, kita lanjut lagi pembelajaran kita dengan virtual work method disini ada sedikit yang berbeda cara menyelesaikan perhitungan defleksi pada balok kalau ada yang ingat di metode yang standar saya sampaikan sebelumnya kita itu memerlukan proses integrasi antara perkalian moment P dan moment Q dan persamaan tersebut kita kalikan lalu kita integrasi mungkin ada beberapa dari antara kalian yang mengalami kesulitan tantangan tersendiri untuk melakukan integrasi walaupun itu bisa kembali dipelajari sebenarnya nah yang ingin saya sampaikan disini ada satu metode alternatif namanya yang membantu kita menyelesaikan persoalan integrasi mudah-mudahan ini bisa lebih mudah diselesaikan ya mudah-mudahan saya berharap alternatif ini bisa dipahami lebih mudah dibandingkan dengan integrasi jadi konsepnya masih sama seperti sebelumnya cuman disini kita kalau sebelumnya kita menggunakan persamaan moment yang kita proses ini adalah bidang moment bidang moment yang ada di sistem P maksud saya dan juga bidang moment yang ada di sistem Q ini ilustrasi untuk contoh soal yang kemarin juga saya sudah kerjakan ya bebannya 16 kips disini di titik B dan perhitungan deformasinya adalah di titik C dengan menempatkan satu beban satu-satuan beban kip di titik C tersebut nah untuk itu kita perlu menggambarkan bidang momentnya terlebih dahulu dan disini tidak saya lakukan saya anggap bahwa sudah bisa menggambarkan bidang moment dengan lebih cepat dan akurat nah karena itu saya sudah menjelaskan di tutorial tentang bidang moment itu dengan cara metode observasi itu akan mempermudah kita sebagai batu lompatan untuk menghitung deformasi dengan cara ini jadi inti dari persoalan dengan integration ini ada sebuah tabel yang sudah memberikan informasi perkaliannya ingat ya hasil perkalian dari sistem tersebut ini kalau ada yang ingat kita melakukan integrasi dari sebuah moment Q dikalikan moment P dan kita mengintegrasikan dari batas bawah sampai batas atas jadi tergantung dari masing-masing bentuk diagram moment kita apakah dia bentuk momentnya itu persegi seperti begini ataukah bentuk moment diagramnya bentuk segitiga atau trapezium atau segitiga seperti begini dengan puncak yang tidak di ujungnya itu adalah bentuk-bentuk yang umum ditemui untuk MQ kalau ada bentuk yang tidak ada disini tentunya tidak bisa digunakan integration table ini tapi rasanya ini sudah bisa mewakili keseluruhan bentuk-bentuk MQ yang umum dijumpai nah itu di bagian kolom-kolomnya di bagian barisnya ini adalah bentuk-bentuk moment yang mungkin muncul dari bentuk sistem P-nya mulai dari yang persegi segitiga yang tingginya di sebelah kanan ataupun segitiga yang tingginya di sebelah kiri bentuk trapezium bentuk segitiga dengan puncak di jarak tertentu bentuk parabola baik parabola yang melengkung seperti ini ataupun yang melengkung seperti begini jadi cara pemakaiannya ya ingat kita di virtual work method itu kita melakukan perkalian moment dan integrasi dia sudah memberikan hasil integrasinya kepada kita tanpa harus kita melakukan proses integrasi jadi maksudnya begini kalau moment di sistem P itu bentuk momentnya adalah seperti begini moment dengan nilai tertentu M3 disini dalam hal ini dan panjangnya L kemudian bentuk di sistem Q juga momentnya adalah persegi dan nilainya sebesar M1 misalkan dan panjangnya tentunya sama L nah hasil perkaliannya dan integrasinya itu adalah kita mengalihkan M1 tambah M3 eh dikalikan M3 dikalikan L inilah hasilnya ya demikian juga kalau bentuk moment diagram kita di sistem P itu adalah trapezium seperti ini di sisi sebelah kiri ada M3 dan meningkat sampai M4 panjang L dan misalkan adalah bentuk MQ kita adalah yang seperti begini nah ya maka perkalian dari bentuk moment tersebut adalah ini ya 1 per 6 M1 M3 L tambah B tambah 1 per 6 M1 kali M4 eh dikalikan L tambah A apa itu L apa itu A itu bisa dilihat dari skema ini A itu adalah jarak dari sebelah kiri ke puncak M1 B itu dari jarak M1 ke sisi sebelah kanan dan M1 adalah puncak ini M3 dan M4 ya begitu caranya jadi ini membantu kita mempermudah proses perkalian moment dan melakukan integrasi nah kembali ke soal yang ini nah ini bentuknya adalah moment diagramnya ini adalah bentuk segitiga ya segitiga dengan puncak dan jarak tertentu dan ternyata di di sistem Q juga adalah bucak beruntuk segitiga bagaimana kita menyelesaikannya sebentar saya majukan ini slide-nya dan ini saya coba hapus ya ini supaya lebih clear nah perhatikan di bagian MQ ini apakah moment sebentar mungkin saya kopikan dulu slide-nya ke sisi sini ya biar lebih gampang dipahaminya oke ini dia jadi yang ini adalah MP dan ini adalah MQ yang bawahnya nah kita perhatikan di sisi bagian kolom ini mana bentuk yang menyerupai moment diagram kita yang cocok dengan bentuk tersebut tentunya adalah ini ya yang ini dimana disini M3 itu adalah 60 puncaknya C di dalam hal ini adalah jarak kepada puncak ini dilihat dari diagramnya adalah 5 dan D disini 15 total panjang keseluruhannya adalah 20 panjang baloknya kemudian moment diagram kita di sistem Q juga berbentuk segitiga jadi yang cocok dengan kita di bagian kolom ini adalah yang ini dimana M1 adalah puncak dari diagram moment tersebut dalam hal ini 5 A itu adalah jarak sebelah kiri ke arah puncaknya dalam hal ini 10 dan ketepatan B juga 10 mungkin ada yang berpikir ini kan segitiga sama sisi ya moment Q nya sementara disini tidak sama sisi ya ini hanya bentuk umumnya saja ya A, B itu kan tidak ada penyebutan disini tidak boleh sama artinya A dan B itu bisa saja sama menyebabkan segitiga sama sisi eh sama kaki maksud saya jadi hasilnya perkalian ini dengan ini itu adalah nilainya ini ya sepertiga kurang dan nilai-nilai ini dengan catatan C nya itu itu harus lebih kecil atau paling tidak sama dengan A apakah kita memenuhi C kita dalam hal ini 5 dia lebih kecil dari A itu adalah 10 ini berarti oke kita bisa menggunakan persamaan tersebut kalau tidak tidak bisa kita lakukan nah artinya jadi hasil dari perkalian itu adalah sepertiga kurang A kurang C kalau A berarti 10 ya C itu 5 kuadrat dibagikan dengan 6 kali A itu 10 dan D itu 15 digalikan M1 5 M3 60 dan L nya 20 ya begitu proses perkaliannya sehingga nanti ini langsung membantu kita tambah harus disibukkan dengan perkalian integrasi perkalian dan integrasi integral ya dan ini hasilnya dia sama dengan hasil yang sudah kita proleh sebelumnya dengan proses integrasi mudah-mudahan ini bisa membantu nah kadang-kadang itu tidak selalu bisa diperoleh sepanjang satu bentang itu ketemu di tabel ini ya ini ini contohnya memang ketemu satu sepanjang balok tersebut itu dia apa namanya langsung satu kali integrasi satu kali perkalian kadang-kadang tidak selalu ketemu seperti gini nah ini alternatifnya ini bisa kita pisah-pisah jadi tiga bagian ya maksudnya bagaimana ini alternatifnya ini kalau saya saya hapus kembali ya supaya bisa saya gunakan untuk menjelaskan konsepnya jadi ini misalkan kita pisah sesuai dengan segmennya ini bisa juga ini ini kita pisah saya ingat saya ini A ya ini B coba kita lihat ya ini B A, B, C, D nah ini ini terus ke sini ya ini C dan ini D jadi jadi maksudnya kalau kita tidak ketemu formatnya kita bisa memisahkannya per segmen jadi disini kita lakukan tiga kali perkalian di dalam tabel ini ya jadi misalkan ini segmen A, B segmen A, B berarti itu adalah segitiga ya dengan segitiga bentuk segitiga segitiga yang ini 60 ya panjangnya 5 ini juga panjangnya tentunya 5 berapa nilainya kita tentunya bisa mencari dengan persamaan segitiga kalau ini disini 5 berarti tingginya ini adalah 2,5 ya ini 2,5 ya untuk yang ini kita menggunakan yang mana MP-nya yang ini ya dengan MQ-nya yang ini berarti ini nilainya ya ini sama dengan seperti 3 M1 M3 L nanti kita bisa masukkan ini M3-nya ini M1-nya ya ini L-nya oke selanjutnya segmen B C di segmen B C bentuknya adalah untuk P-nya seperti begini ini 60 disini berarti disini kalau ini 5 seperti 3-nya berarti ini 40 ya ini 40 dia tingginya jadi ini 40 dia dan ini tinggi lebarnya 5 kemudian trapezium satu lagi adalah yang ini yang disini Q ini 2,5 ini 5 ini panjangnya 5 ini kita menggunakan yang mana berarti kita trapezium dengan trapezium ya ini juga bukan berarti M4 itu harus lebih besar dari M3 ya bisa juga M3 lebih besar jadi mirip dia dengan ini dan ini juga trapezium di apa-nya di MQ-nya kita pakai yang ini ya ini segmen AB ini segmen BC ya gak perlu saya tulis disini karena terlalu panjang kemudian terakhir untuk CD ya untuk CD kita ketemu segitiga dengan segitiga yang ini nilainya 40 yang ini nilainya 5 panjangnya 10 dan 10 dan ini segitiga sisinya yang lebih tingginya di sebelah di sebelah kanan ya ya berarti yang ini dengan yang ada di segitiganya bagaimana gak adakah yang tingginya di sebelah kanannya tidak ada berarti tingginya tinggal kita balik saja dia tinggal kita balik saja ini kita bisa menggunakan nilai yang ini juga untuk CD yang sama dengan AB nya ya untuk CD kita proleh demikian prosesnya terima kasih terima kasih